Keperadaan bak sampah identik dengan perusahaan pemandangan karena kondisinya yang biasanya tidak menarik dan kotor. Kondisi itu tentunya semakin memperburuk minat masyarakat untuk membuang sampah secara disiplin dan sesuai jadwal. Di kota Pontianak masalah ini justru menjadi tantangan. Pemerintah mencoba terobosan baru yang menarik minat masyarakat untuk membuang sampah tepat waktu, yaitu dengan membuat tempat sampah lebih terlihat menarik. Hasilnya tempat sampah dengan lukisan mural dipilih, dengan harapan keberadaan tempat sampah bisa memperindah kawasan. Jadi tempat sampah itu walaupun dia ada di mana pun, tapi dia tidak bau, bersih, mudah dilihat, dia bisa memperindah kawasan itu, itu yang kita harapkan ke depannya. Sekarang baru 20-an, itu harus dijaga, jangan sampai seminggu saja bersihnya, setelah itu balik lagi. Itu kan bukan banyak yang baru itu, itu tadi rehab, hasil rehab. Nah ini bagus ya. Nah kemudian nanti buat yang lebih indah-indah lagi. Upaya mendisiplinkan masyarakat juga ditempuh dengan rencana penempatan tempat sampah tiga jenis, sesuai jenis sampah yang dibuang. Artinya masyarakat harus memilah terlebih dahulu sampah sebelum dibuang.